Lebih dari sepekan mendapat pembantaran dan penangguhan penahanan atas jaminan istri serta uang 150 juta rupiah. Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Akmal Fatoni, justru mencindarai rasa keadilan. Alih-alih menjalani perawatan, tersangka kasus dana hibah karang taruna ini justru ikut dinas luar ke Jawa Barat mendampingi Komisi 3 DPRD di saat pandemi. Tersangka ikut melakukan dinas luar selama 4 hari sejak tanggal 2 November hingga 5 November ke Bandung, Jawa Barat. Disinggung soal ini, Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arief, membenarkan. Namun demikian, ia tidak pernah mendapat surat tembusan terkait status Akmal Fatoni dari Kejari, Lampung Timur. Menurut Ali Johan Arief, selama ini Akmal Fatoni seperti biasa ada di kantor untuk melaksanakan tugasnya. Kita tanda tangani juga, kita kesalahan karena itu, Kak Beliau kan begitu. Ngatu berapa hari ya Pak? Perjalanan, 4 hari. 4 hari ya? Kalau posisi sekarang, Bapak tahu? Nggak tahu ya, hari ini belum ngantor. Tapi udah pernah ngantor nggak selama ini? Ya, ngantor dong. Ngantor ya? Perjalanan dinas itu ya ngantor. Sakit-sakit tapi ke Bandung ya? Ya, saya juga nih, karena itu hak beliau ya. Untuk melakukan perjalanan dinas ya, kita juga nggak mau menghalangi. Dari permohonannya yang bersangkutan sakit, sakit makronis. Hal ini, waktu tim penyidik melakukan pemeriksaan di rutan, yang bersangkutan tidak bisa diperiksa karena sedang sakit. Kita belum dapat informasi dari tim penyidik, apakah yang bersangkutan mengkonfirmasi ingin keluar kota atau tidak. Tapi kalau secara aturan, tidak ada aturan yang mengatur bahwa yang bersangkutan, kalau mau keluar kota ditangguhkan harus izin, kecuali yang bersangkutan tahanan kota atau tahanan rumah. Sehingga harus izin dulu dengan tim penyidik. Karena AIP ini kan penangguhannya karena daya sakit. Tetapi informasi yang kami terima, dia bisa jalan-jalan ke Bandung dalam berarti kata menjalankan DL, dinas luar. Kami sebagai masyarakat memohon kepada pihak kejati, supaya permasalahan ini untuk dikoreksi lagi. Kenapa sampai seperti itu? Diketahui penahanan terhadap Akmal Fatoni dilakukan karena dua alat bukti maupun barang bukti permulaan cukup. Perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai 100.180.000 rupiah. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini akhirnya dibantarkan karena mengaku sakit. Selain itu jaminan dari sang istri dan uang tunai 150 juta rupiah. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan. Dari Lampung Timur.